Namo Buddhaya, nama saya Hendri, saya asalnya dari Surabaya. Saya pertama kali ikut meditasi ini tahun 2017, jadi itu sudah tujuh tahun yang lalu, sudah lumayan. Jadi saya sejauh ini memang rutin ikut-ikut retreat ini. Jadi kan retreat ini dilaksanakan tiap lebaran sama akhir tahun. Jadi kalau saya sebisa mungkin itu saya join retreat ini. Kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya merasa, saya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari meditasi ini. Jadi awal mulanya saya ikut meditasi ini, yang saya rasakan itu sakit luar biasa di punggung sebelah kanan saya. Jadi ternyata di punggung sebelah kanan saya itu ada kelainan, jadi ada kelainan tulang belakang. Itu pun saya baru tahu waktu saya pertama kali ikut meditasi ini tahun 2017. Jadi ternyata tulang punggung saya itu skoliosis. Dan itu waktu itu saya umurnya 24 tahun. Jadi saya selama 24 tahun itu tidak tahu bahwa badan saya itu ada yang salah sampai saya mengikuti meditasi ini. Tentu banyak hal yang saya alami saat meditasi. Tapi yang paling saya rasakan, tentu nomor satu juga secara manfaat, saya merasa saya lebih sehat. sehari-hari juga kalau dulu-dulu saya selalu feelingnya enggak enak, sering batuk, sering sakit-sakitan lah. Tapi sejak meditasi, lalu sejak rutin juga meditasi di rumah, saya merasa lebih sehat secara fisik. Dan tentu juga secara mental saya juga merasa lebih berkembang. Karena kalau dulu itu, kalau istilahnya itu kita sering terseret. Jadi kita sangat bingung dalam kehidupan sehari-hari itu, kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah. Terus kita juga sering emosi, sering marah-marah, sering enggak suka sama orang. Tapi setelah meditasi ini, kita juga menyadari bahwa semua itu cuma pikiran, bahwa kita itu sebenarnya bisa memiliki kesadaran yang bisa lebih tinggi, sehingga kita tidak terseret pikiran-pikiran itu. Jadi karena itu, saya merasa saya mendapatkan manfaat yang sangat besar dari meditasi ini, dan saya juga berencana untuk melanjutkan meditasi ini terus, baik di rumah maupun kalau ada retret-retret berikutnya, saya juga mau mengikutinya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kalau sehari-hari itu saya pasti meditasi. Cuma kan karena rutinitas di rumah beda-beda tiap harinya, jadi saya sih targetnya minimal satu jam, walaupun kata Bante sih tiga jam kan minimal per hari. Cuma kalau bisanya satu jam ya satu jam aja asal enggak meditasi gitu. Tapi kalau bisa sih kadang-kadang juga saya bisa sampai tiga jam sih. Tapi minimal satu jam lah kalau di rumah. Oh iya ya, jadi kalau secara emosional saya sih jarang marah yang sampai gimana. Cuma sekali ke pantik marah saya sangat besar. Jadi contoh kalau dulu itu saya sampai mukul tembok gitu ya. Jadi enggak pernah mukul orang sih. Kan menyakiti orang lain gitu ya. Sedangkan sadar sampai saat itu. Cuma saya sering pukul tembok kalau dulu itu. Jadi pelampiasan saya dulu kalau emosi itu sampai pukul-pukul tembok. Kadang orang tua juga kaget kan kadang-kadang di rumah, kok tiba-tiba ada suara keras gitu. Jadi emosinya kan enggak terkendali. Artinya kan kita terseret sama amarah lah. Padahal hal itu kan enggak baik juga untuk diri kita sendiri. Jadi kalau dulu sih concern saya paling utama yaitu sih, saya sering meledak kalau lagi emosi. Walaupun emosinya juga mungkin enggak sering juga sih. Cuma kalau sekali ke pantik amarahnya bisa besar gitu. Tapi setelah ikut meditasi, sejauh ini enggak pernah ya. Seingat saya. Untungnya. Ya, ya, positif banget. Kalau enggak saya enggak mungkin ikut terus-terusan retreat sih. Karena kan juga investasi waktu yang sangat gini. Jadi maksudnya kan memang retreatnya 10 hari. Dan itu kan juga dua kali dalam satu tahun. Kalau bagi banyak orang itu kan kok mau gitu. Tiap liburan, tiap lebaran, tiap akhir tahun. Teman-teman saya kan semuanya pada liburan, semuanya pada jalan-jalan. Terus saya kalau selalu ditanyain itu selalu bilangnya mau retreat, mau retreat meditasi gitu. Kan agak aneh lah kalau misalnya pandangan umum gitu kan. Tapi bagi saya, karena saya mendapatkan manfaat yang sangat besar, saya udah mengalaminya sendiri. Saya rasa investasi 10 hari, 20 hari dalam satu tahun itu sangat worth it. Bahkan sangat minim sih kalau menurut saya. Karena kalau dipikir-pikir secara logik, kita kan ada 365 hari dalam satu tahun. Kita cuma investasi 20 hari. 20 hari itu cuma 5 persen lah paling. 5-6 persen kalau hitungannya. Dalam setahun hidup kita 365 hari. Jadi menurut saya investasi yang sangat kecil, yang saya harus lakukan. Karena saya juga mendapatkan manfaat yang luar biasa lah. Dari meditasi ini. Iya. 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 Jadi tantangannya, wah banyak ya. Tapi kalau memang yang paling umum kan, saya kan punya masalah di kesehatan, sakit, diskoliosis. Jadi kalau pengalaman meditasi saya itu, setiap kali meditasi selalu sakit. Jadi istilahnya sakit sih, istilah umumnya sih. Sebenarnya waktu saya meditasi, saya udah gak menganggap itu sakit. Itu kayak fenomena yang terjadi gitu lah. Karena kan ya udah berkali-kali ya kayak gitu terus. Tapi kan pasti seperti yang kata Bante, Anicca. Jadi selalu timbul berlangsung lenyap gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di badan itu selalu akan pes gitu. Semuanya gak ada yang kekal gitu kan. Jadi yang paling saya alami, yang paling banyak yaitu untuk melewati fenomena sakit-sakit ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu aja mental lah, 100 persen mental. Jadi tiap kali mengamati sakit pasti ada campur mental, mental bosan, keseret pikiran. Jadi bahkan ya, bahkan kadang muncul amarah-amarah yang gak jelas gitu. Tiba-tiba ada kebayang sesuatu, terus tiba-tiba muncul emosi. Karena kan ya kata Bante sendiri, waktu kita melakukan meditasi, kadang-kadang ya itu munculnya juga, hasilnya itu juga menimbulkan kamar yang waktu kita alami, waktu meditasi itu. Jadi ya, semua itu ya harus dialami sih. Tapi yang pasti walaupun apapun itu, ini kan proses. Jadi semuanya harus dilalui. Kalau menurut saya sih, bagi saya kunci yang terbesar itu niat lah. Kalau ada niatnya, ada upayanya, soalnya kan udah, soalnya tinggal niatnya aja sih. Karena kan kalau meditasi ini gak gampang kalau untuk prosesnya. Tapi asal ada niat, ada usaha, dan kita mau melihat apapun yang terjadi, waktu kita meditasi, ya itu pasti bisa dilalui. Walaupun ya hasilnya satu lagi, jadi mungkin kita gak boleh banding-bandingkan dengan orang lain gitu. Karena kan tiap orang itu punya kamar yang berbeda. Jadi ada yang meditasinya, wah langsung dapet ini, 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 dapet cepat gitu. Ada yang mungkin jalannya lamban, progresnya pelan. Termasuk mungkin kan saya juga seperti itu. Progresnya ya kayak gitu-gitu aja lah. Tapi yang penting kan, ya usaha progresnya gitu-gitu sih saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi maksudnya kalau dilihat orang kok masih sakit terus gitu. Tiap hari ditanya kok sakit terus gitu. Ya menurut saya sih ya progresnya kan masing-masing. Dan saya sih tetap mau melakukan dan yakin terhadap proses ini. Jadi menurut saya yang penting ya niatnya itu dan usahanya itulah. Kalau ada niat dan usaha dan kita mau lihat prosesnya, ya semuanya bisa dilalui. Tantangan-tantangannya. Saya ingin mengatakan bahwa meditasi ini manfaatnya sangatlah luar biasa. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita itu enggak akan pernah tahu, enggak akan pernah merasakan manfaatnya itu seperti apa. Karena kan kebanyakan kalau orang menganggap meditasi itu susah gitu kan, diam. Terus manfaatnya apa, enggak habisin waktu gitu. Nah menurut saya harus dicoba dulu. Karena kan kita tiap hari juga, yaitu kalau istilah bantai kan selalu dalam enam indera. Mungkin bolehlah dicoba sekali-sekali gitu kan, satu hal yang enggak pernah dilakukan, joint retreat yang dimana kita itu berusaha untuk menutup enam indera, enggak pegang HP sama sekali, bangun jam 3 pagi gitu kan. Jadi kan sekali-sekali boleh untuk mengambil pengalaman ini, mencoba dan coba rasakan juga bagaimana manfaat dan hasilnya setelah meditasi. Karena kalau enggak pernah mencoba, enggak akan tahu. Jadi menurut saya sih, bagi orang-orang yang belum pernah mencoba, menurut saya sih coba aja dulu gitu. Ya, oke thank you. Terima kasih telah menonton.